Kita tetep dukung, kayak Arsena kan? Di bawahmu lu tetep dukung, lu tambah berarti Loyalitas itu yang paling penting Gak itu penting Setia Setia loyalitas yang penting Sama pintar-pintar milik lu Nah makanya kepilih yang udah tua gini Beliau tau gua orang minum begitu Ah udah mau pulang ya? Belum Ritualnya ya biasanya Ada ritualnya Boker Boker Terus? Lagi boker Kenapa orang boker karena Sembilan ngerokok? Ayo coba al ngampe Gak iya lu Lu pernah emang temen lu cerita tau Lu gitu lu boker sambil nyuci motor Lagi boker Lagi boker Lagi boker Lagi boker dikasih makan udah kasih minum udah Napa kagak bersuara sama sekali ya apa lo minder sama radio gua biarin aja kalau bunyinya bagus gua matiin nih radionya ya namanya ini dia nih belum dikasih nama nih cocoknya siapa ya tergoblin bubur merah putihnya dah ini gua taro atas deh mungkin lo takut sama gua kali di atas bunyi dah nah jatoh lu dia ini gua mau bisnis ginian nih bentar lagi banyak orang butuh nih ngomong di gedung rebutan jadinya gua bisa jualin disono gak usah rebutan kenapa mic munduk mulu mic minder oh kurang kenceng dah diem diem dah diem-diem di Maria enak dah Assalamualaikum Waalaikumsalam bunyi juga lo Waalaikumsalam burung sopan amat bisa ngucap salam Waalaikumsalam kata-kata yang lain dong woi juga kagak rugi gua beli nih gua lagi nangkring lagi duduk wah kacau lo burung bisa ngatain orang lo burung, gue orang bukan anjing ah payah dah eh yang liat bukan gue doang kan gue kaget lo aja ngaca lo yang kaget juga gimana sih? gue dari tadi dateng kesini lo malah ngobrol sama burung gue lagi ngobrol sama gini lo tiba-tiba nongol lo ya lo liat masa nang liat gue masuk tadi ya kalo ngeliat gue kagak nanya ih gimana sih? lo gimana? gue mau ini nih mau apa? mau ngebok lo jangan dong emang kita lagi main buah ngebok? ngapain udah dateng angeting? main dengan lo burung lo jadi inget gue kenapa? gue lo kan suka miara burung oh suka juga? gue miara ikan mati gara-gara burung jadi inget ikan itu gimana sih? kan orang sama aja hobi itu kan beda-beda iya iya miara ikan tapi ikan gue mati kenapa ya? lupa kasih minum ah hah ya salah salah lu dong ya salah gua ya ikannya seret dong gak lo kasih minum lah itu makannya nah lo makan lagi ikannya eh? lah emang gue kucing hah ya itu segala ikan dikasih minum ikan di aquarium isi air berarti gak lo kasih air ya namanya hewan peliharaan makhluk hidup itu ada dikasih air ya iya lupa gua seharian gua gak kasih minum mati besoknya aduh dimana-mana ikan itu kan di dalam air jadi kagak usah minum ya tapi kan dia butuh minum juga itu buat berenang ikan ada airnya ya iya juga ya oh jadi air yang di aquarium itu buat berenang ya? lah iya bukan buat minum ya? bukan ah bisa aja gue gak bisa aja lu kesel ya ikan di airnya biarin aja kecuali di beras lu kasih air ngapain gangguin orang lagi asik-asik main burung? lu gak kesihain tuh dikandangin begitu ya kalo dilepas bisa terbang gak? ya bisa pak ya lu daftarin aja TNI AU daftarin TNI AU jadi ini lu buat ngangkut tentara ah ya gak gak biarin aja gua lepas juga kan kasihan kagak bisa cari makan kecuali bisa cari makan nih gua kasih duit gua lepas lu kesini mau ngapain sih? mau ngajak berantem apa gimana sih? lu ngajak berantem siapa? lu ngajak berantem lu lu nadanya tinggi banget orang lagi asik orang gak jadi gua kesini kan? ngapain gua udah ngerusak sore orang juga ini ngapain nih? kagak sopan banget sepatu ditaruh di atas astagat di taruh dimana? taruh pala lu ke jenis dikasapan lagi ya jangan pala gua etalase ini apaan ceritanya nih? ngapain? mau reparasi reparasi apanya? otak lu yaaa ngapain jadi otak gua kan gua nanya bener banget kan gua bawa sepatu berarti gua reparasi sepatu iya apanya dari bagian dari sepatunya yang direparasi? ya lah mau nanya yang rusak ya lu kan bagian reparasi udah pengalaman lama iya ya lu harus tau dong tanpa gua ngomong apa yang rusak lu liat dong tar dulu tar dulu liat dong liat dong lu pernah berobat gak? lu berobat ya ketemu dokter pernah gak? pernah lu jawab kan? ya gua jawab ya sama aja kayak ini gua nanya lu jawab dokter kalo gak dikasih tau kagak tau deh sakit kita apa ya tergantung dokternya dom dokter hewan lu nanya ke pasiennya itu anjir hon jawab lu apa kagak? ya kan ada majikannya lu bawa ke rumah sakit tadi nih kesel gua oh jadi ini sepatu gua bawa ke rumah sakit? oke iya iya kesini biar kesini lu ntar dulu lu katain lu gak ke rumah sakit ini sepatu iya lu bilang dokter serba tau oh rwitanya ini gimana sih reparasi aja masa lu gak tau apa yang rwitanya ini sepatu udah tua tuh terontok mulu tuh ini kenapa apanya lu apalah ini gak nanya lu lagi astaga kan yang punya lu gini iya ini warna abu abu nih gak jelas posisinya iya warna abu gak jelas posisinya iya warnanya apa gak jelas apa hitam apa merah apa hijau apa kuning apa ini putih gak tau kita kan ini abu abu iya juga ya maksudnya gak tegas deh milihnya kemana kalo hitam hitam putih putih ya nah lu bakar aja hitam nih ntar sewot gua eh kalo kalo warna bukan direparasi kali di chat ulang aja ganti warna di chat lu emang bener tembok iya kan untuk ini urusan warna ntar gua pake chat enak lu motok bagaimana kena sinar matanya enak dong rambutan lu nyarinya yang mana yang ngelotok maaf sih maaf nih ya emang lu masih main bola masih daripada main peret menenggain bola gini gak ya kalo main peret buat kita gini enggak emang masih kuat lu lu meting lah waduh ngilu ah sore sore ah metik manga lanjut ntar malem ya iya kagak nih beneran emang masih main bola masih serius kan kata gitu resiko lo kenapa bola lapangan gede apa lapangan luas yang lebar serius lu sang sium maaf gua nafas gua masih kuat kuat sih kuat cuma panjang enggak kan gak tau lah lah iya siapa tau 5 menit pertama doang heboh menit ke 6 digotong keluar kan gak ada yang tau soal mainnya gak pernah terjadi kayak begitu karena lu gak main ya iya gimana sih emang dari kecil gue hobi main bola oh gitu memang hobinya ya iya itu puasa-puasa tengah hari itu main bola sama temen-temen waktu SD itu ini gimana lah nah nafas kan ada beg yang bisa nahan gimana lu ada beg awes awes bukan naan bola lah iya ya puasa-puasa nih temen-temen gua pada minum blok 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 gua sini ada yang kagak wih batu kuat dong imannya gua udah duluan sore sebelum main udah minum lu yang nyontohin dong ini gimana diubah warna nih yaudah ntar dirubah aja warnanya nih kalau dibikin rubah warna kuning cakep gak nih kuning ya enak kalau capek bosen udah tinggal siram aja gue yur tapi baunya tahan gak seperti toke bisa gak bisa ntar aja liat dulu baru mau dikerjain dimarahin gua ntar aja tapi lu emang doyan bola main nontonnya juga suka getol banget ya gua suka itu Arsenal Arsenal Gunas gua gila gila fans yang tabah dong lu lo aduh eh itu banget positif bagus eh namanya fans harus loyal gak ngeliat apa kondisi terakhir klubnya mau di atas mau di bawah kita tetep dukung kayak Arsenal di bawah lu lu tetep dukung lu tambah berarti loyalitas itu yang paling penting gak itu penting setia setia loyalitas yang penting sama pintar-pintar mili klub yang namanya fluktuasi dan prestasi yang namanya fluktuasi dan prestasi kan biasa biasa naik turun apa segala macam sekarang Arsenal lagi bagus-bagusnya ini iya 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 Chelsea aja ditahan 2-2 ketinggalan 2-0 iya bener coba alih jadi 2-2 kemarin iya tapi entah kan ujungnya yang kita lihat ya belum tentu juga dah ya iya iya ujung bagaimana yang penting bagaimana kita gak usah ngurusin klub yang lain iya iya jangan digurus urus diri kita sendiri bener lu gak usah ngurusin bener lu kan bukan program diet jadi lu gak usah ngurusin siapa-siapa bukan ngurusin badan gimana sih yang disitu yang ngomong ngurusin tabungin lu gua cekek ya lu jangan cekek cekek lu tamu lu aneh banget loh nge-max dnb bisa gak di sana? pake lakban nih gua kasih lakban lu tarik sendiri eh Masya Allah segimana selain apaan gorengan gak dimakan ini ini mau ini punya orang juga betul bukan punya gua kalau doyen gak apa-apa minum lu gak ada ya minumnya ini boleh nih itu kalau kuat mah gak apa-apa itu triplek dikepuling dikeprak sama dia bilang dong kalau butuh gua ambil blender ntar tuh iya gua pake yang punya oh iya minumnya mana mau minum ini ada air putih nih gimana kabar slime main bola sih buka apa sekarang sih air putih air putih air putih nih laci 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 baru ini baru beneran baru berapa lama 2 bulan baru ini baru mau kopi gak mau bentar ya gua ambilin ya mana ada nih gimana pak udah jadi aja udah dong tempat gua keren gak lu nyebut lu nyebut apa juga tau tau udah ada aja halo gimana sekarang sibuk apa selain bola tuh apaan ini udah haket-haget kuku mana minimal namanya kopi itu panas itu iya ee 40 derajat apa 60 derajat iya iya yaudah sampe ngobrol itu juga panas terus gimana sibuk kamu sekarang suara banget iya si buk paski ya kan mimpin paski betul tapi ntar dulu deh ini pas banget deh lu kan paski itu persatuan artis seniman komedi ya indonesi apaan tutupnya lu sih udah gue kasih minum bukan dijagain sampe ilang tutupnya putar mana sih? ga mungkin, itu kebeli bukan? putar mana tutupnya? gimana sih? mau buka momennya mau gimana? ga ada tutup? iya juga ya sini tuh gua kacer, tangan lu tangan lu ga yang muterin tuh gua puter puter tangan lu tuh yang muterin ya makanya gua mau potong tangan lu kesel lu gua diumpet iya paski milih ketua kan nah makanya kepilih yang udah tua gini beritahu gua orang minum gitu ah udah mau pulang iya? belum lama-lama lu pulang gua cek tensi kayaknya gua nih paski menurut gua paski itu pas banget milih ketua tapi tadi pilih yang paling tua ya kan? kalo milih kemuda pasti yang anak-anak muda dipilihnya iya makanya aturan usia itu ya yang penting itu bagaimana kita itu memberikan sesuatu kepada profesi kita sendiri nah itu adalah salah satu apa namanya pengabdian gua sebagai seorang komedian untuk temen-temen yang yang punya profesi sama sama gua bagaimana yang namanya harkat dan martabak komedian itu bisa kita angkat bareng-bareng itu selama ini kan komedian itu gak gak dianggap sebagai warga kelas 2 lah iya iya negara juga seperti itu ada hari musik nasional iya ada hari santri nasional ada hari oloraga batik bahkan ada harinya ya ada hari batik adek komedi belum? belom makanya rencananya gua udah ajuin ke pemerintah nih udah hampir 3 tahun nih iya nah insya Allah tahun depan ini ada hari komedian nasional tanggal 27 September amin amin iya 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 itu yang menjadi keinginan gua dan temen-temen paski semua kalo program besarnya si paski sendiri soalnya maaf-maaf nih kan pak kita sering denger nih ada pelau-pelau senior iya di hari tuanya seperti tidak terurus iya kan iya kalo paski sendiri menyikapinya gimana sih? sebenernya itu bagaimana tergantung dari diri kita sendiri iya nah temen-temen gua banyak yang mengalami hal itu dan senior-senior juga banyak juga yang mengalami itu waktu mereka lagi jayanya lupa masa depannya iya investasi nabung pas lagi ramai inget oh nanti ada masanya yang lagi sepi udah berumur ya betul gak semua orang kepikiran ketika lagi banyak duit kan jadi lupa diri bener iya kan bener kita paski itu bekerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan juga jam sustek iya jadi kita asuransi itu cuma bayarnya cuma 16.800 jadi anggota itu oke itu termasuk disitu fasilitas yang kita dapatkan tunjangan hari tua terus kemudian kecelakaan misalnya kecelakaan kerja iya tunjangan kematian cari dulu kecelakaan kerja kita tuh kecelakaan kerja nih misalnya lu begini nih lu lagi ini lagi lagi ke tapping nih iya iya tau tau lu oh kepleset lah jatoh lah atau begitu berarti dianggap dalam lingkup sedang bekerja betul cuma yang ikut temen-temen anggota pas kesadaran itu gak ada oh gitu lu beli rokok sehari bisa 2 bungkus iya sih itu semuanya mah harusnya ikut lah ya gua juga belum sebetulnya karena gua baru tau ini maaf ya bang yaudah iya iya berasi plastik juga bisa itu buat apaan gua berasi plastik kali aja kalau gitu itu disini ada logo alfamartnya gitu loh enggak gua bahasih iya komen ngomong-ngomong Pak Jawa tuh awal mulanya jadi komedian gimana sih gua tuh seneng banget dengerin kalau misalnya kayak awal mula gitu riwayat gua waktu kelas 2 SMP di pekan baru itu iya suka nonton tayangan Sri Mulat di TVRI Sri Mulat iya di TVRI itu ada Lomba Lawak Sri Mulat Lomba Lawak Sri Mulat Sri Mulat lagi naik-naiknya tuh iya itu k 那 di situ ikut tuh ikut lomba terus hasilnya ya engga juara dong kok pake dong sih paling enggak kan udah oh gue pengen nyobain kan gitu ya ikut nih pengalaman show-show di nightclub nightclub di daerah mangga besar ntar dulu manggung di nightclub ya orang lagi joget lu lawakin gimana sih enggak jadi iya kan lu balik lagi joget gini ngapain sih orang tua ngelawakan gitu kan enggak ya enggak orang tua dulu kan masih muda gue kata pas keluar dari rumah bersalin udah begini kalau bayi lain kan digendong lu kan dicuntun dulu enggak ya masalahnya langsung jalan di nightclub nightclub jadi jam 12 malam atau jam 1 malam itu ada namanya show time acaranya show time itu kalau nggak lawak abis itu striptease ada cewek-cewek striptease tuh jadi gantian kalau nggak ngelawak duluan kalau nggak striptease duluan oh itu motivasi pak jarwo untuk ngelawak di nightclub karena ada striptease tadi eh gimana sih bukan dong motivasi nyari duit gue sambil nyambil lagi tergantung vouchernya adam kan voucher lagi terus sambil ngelawak dulu gue pernah jadi sales sales apa ya sales komputer sambil jualan iya door to door serius iya terus jadi tenaga administrasi di sebuah kontraktor 3 bulan keluar 3 bulan 4 bulan keluar karena ya karena gua bangun paginya males gua bangun paginya ya jangan tidur kalau gua mau gitu besok mau pergi nih ada ketimbang gua bablas atau males bangun paginya gua gak tidur dari malam gua udah melotot gini tau tau udah pagi berangkat udah langsung sampe kantor tidur? ditidur baru kan ya kan masalah ya lu kan tadi bahasnya males bangun tidurnya lu seberapa nakal sih? ya dia ketawa makanya lu gua kalo pulang sekolah itu ya SD ya itu dirumah cuma makan siang doang cuma makan main temen 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 ya iya kan lu pulangnya siang siang ga mungkin lu siang siang pulang lu makan malem kan aneh nah iya lu makan siang masa makan malem ya iya kan lu pulang sekolah siang kan aneh iya maksudnya yang namanya siang itu pasti makan siang nah ga usah diterangin kali gua pulang sekolah terus gua makan siang ya iya lu kan pulangnya siang siang iya ya iya kecuali pulangnya malem ya iya ya udah makan lagi lu jangan diterangin makan siang gua tau gua ga udah terang gua ga apa yang diterangin lagi siang ya udah terus lu makan siang nih nah temen gua nyamperin toto malem dong kan siangnya lu makan bukan pasang makan siang sampe 6 jam toto malem siangnya lu makan toto malem dong engga dong lu siangnya abis lu makan engga siang bukan siang siangnya bukan mataharinya gua telan iya gimana sih keluar rumah nih diajak main iya keluar rumah apaan aja setiap hari tuh aktivitas pasti berganti-ganti mainnya mancing lah di pinggir hutan kan biasanya di sungai apa di empang lah di pinggir hutan udah rawar-rawar oh bilang dong ada rawanya di pinggir hutan kan tanah lu bukan undur-undur dia mah kagak lengkap sih gua cerita kagak lengkap paham dong apa yang gua omongin iya terus di pinggir hutan nih nah di pinggir kanan-kadang juga di tengah hutan pindah empangnya di tengah hutan bukan ga ada empang ga ada empang ini apa tempat lu mancingnya apa rawar-rawar ada sungai juga gitu sampe di tengah hutan juga ndur iya ikan gabus kalo di sumatanya kan ruting stereofoam nih bukan gabus bukan 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 bahannya dari gabus bukan namanya gabus kok lu namain gabus sih? nooo ikan sepet ikan bagus cakel eh gabus iya iya kalah ngomong deh gua tuh mancing dah lu sama temen temen iya iya terus terus ngijek paku pas pulang hanya di jalanan kena paku? iya terus? kan pakai sendal jepit doang tembus oh iya tembus tuh nah ditendek bok nyokap gua ngomel ngomel udah karena lu ke tancep aku tadi iya terus berenang di apa di waduk mandi disitu benang-benang dalem? abang gua dateng dalem terus? dateng sore sudah mau maghrib masih aja berenang kan? iya 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 abang gua diutus sama nyokap gua suruh nyari lu adik gua sepeda temuk pulang gua diiket sama? sama polisi sama abang gua abang lu dateng naik sepeda iya lu diiket ke sepeda iya hah lu diiket ini diiket maksudnya di skinny pas pulang diiket iya kayak maling dong supaya gak kabur diminum pak? gak mau nih? gak panas maunya yang panas ini gua udah 3 hari nih super assalamualaikum walaikumsalam pake takut lagi lu kenapa datengnya pas lagi duit kurang sih duit lagi dikit apa kabar panis alhamdulillah bukan dong ini kader eh bukan bukan cuma sekedar warna ini biasa gua suka paket ngiri paket namanya panji nih Pak Jarwo suka main uler dong gak semua panji main uler kali emangnya tau iya setenap juga ya eh ragi waksono itu mah bukan ini malu semua disama-sama panji waksono ragi waksono bukan bukan panji itu enggak ini lu kok kayak helm kayak kura kan gua kata emang kemarin gua katanya kayak ini kayak rice cooker lagi beli helm lu masuk ke ruangan baru helm copot dong boleh pak izin pak kayak kayak menyolong ATM lu ngomong ATM lagi kayak tai itu itu bikin pene itu rangkutnya sirang dulu tuh iya Allah orang mana orang Jakarta oh orang Jakarta eh ini orang gila eh bukan orang gila ini orang belum jadi inget helm nih apa kan namanya pergaulan anak itu tergantung lingkungannya iya bener setuju kalo seorang anak waktu bergaul dengan pedagang minyak wangi dia akan menjengin wangi iya bener nah kalo anak itu dia bergaul sama pebisnis dia akan menjadi pebisnis juga ada tetangga gua nyitipin anaknya ke tempat penitipan helm ke tempat penitipan helm pulang-pulangnya keras kepala kayak helm ini pesanan gua nih pak apa itu kaca anti marah-marah nih nih ini cocokan buat lu pak boleh minum kopi ya pak eh bukan kopi lu ini ijin nama yang punya ijin gua lewat ijin vang ijin vang ijin vang ijinnya ke gua air putih aja lu air putih emangnya kopi dari dia tapi udah dikasihin ke gua ijinin ke gua iya jangan lagi ji 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 kerja berapa lama lu udah izin aja iya bukan mau minum kopi jangan ji itu juga kasih racun lu gua ijin vang mana dia nih apa itu ini kaca anti marah-marah nih kalo lu lagi marah lu ngaca aja ya kan eh 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 jadil lupa marahnya berapa nih biasa 50 ribu aja ini aneh udah sabar ngirim barang semua harganya 50 ribu bucur dia nih barang dirumahnya dia dijualin jual kondom ga 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 10 ribu COD nih mah istimewa COD oh COD COD istimewa kok istimewa COD spesial nih kepalanya bau makanya gua tadi heret kenapa lu suruh buka helmnya selama ini dia iya makanya kalo gua suruh buka alhamdulillah hati hati jalan tertik lalu lintas pamit dulu ya pak terima kasih mau bangun mah umroh pamit oh iya pamit gua jarwo pamit pak jarwo pak jarwo namanya iya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam santri kayaknya itu dia siapa santri tukang obatin orang kok tukang obatin orang mantri lu bilang santri iye iye kuping lu disolder dulu bukan buat santri dia tukang kirim barang nih ini kaca anti marah-marah anda sering marah-marah coba sholat ini aneh deh ya anda sering marah-marah coba sholat terus kacanya buat apa sholat kok coba-coba eh bukan iya ini gak boleh gak boleh harus wajib itu memang salah satu untuk meredam keemosian kita kemarahan kita lewat sholat jadi orang yang sering sholat gak gampang marah insya lu jarang sholat dong jangan makanya jangan suruh-suruh orang sholat kenapa emang kenapa emang kenapa emang lu orang sholat lu suruh-suruh eh gimana orang lagi sholat lu suruh-suruh gak boleh dong wah ya iya iya kali lagi sholat gini suruh beli kopi ke warung ya gak boleh lah iya ah muka gua kok disitu ya iya karena lu suka marah-marah kemungkin ya dijadikan ikonnya kenapa mukanya penyok lagi nah memang aslinya rata kocoknya hahaha hahaha tawa eh itu gimana tadi kalau kalau hahaha 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 bukannya kayak buah hape ya hahaha kurang tepung nih hahaha hahaha adonannya gak sempurna iya lu pikir adonan cucur hahaha iya ma mau kemana yang liatin jam deklarasi deklarasi apaan hmm apaan nah gua mau cing abdel hah ngapain hah 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 useless ha hah 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 Indonesia seperti ini, masyarakat bingung, setelahnya bingung-bingung masyarakat dibikin bingung sama elit ini kayak parung dong, alasannya kepentingan, kayak parung, kok parung? gak ada parung bingung, parung bukan, depok bukan, citayem bukan, sawangan bukan nah sekarang kita nih pak jarwa setiap kali ngobrol disini kita punya segmen yang namanya tanya dong pak, pak jarwa, udah minumnya, nih temen-temen di luar sana ngirim pertanyaan mana tanya nih, bentaran nih gue bukain, ntar pak jarwa juga boleh bantu jawab ya, jadi nyalain dulu dua kali dua kali gak apal-apal, geser ke kiri, kiri lagi oke, nah pertanyaan pertama dari underscore, nah sekarang akunnya aneh-aneh, lu akun sosmednya apa namanya? apa instagram apa twitter? iya apa aja, pak jarwa apa namanya? jarwa kuat di instagram jarwa kuat underscore, yang di instagram, eh yang di twitter? di twitter jarwa agak kuat, jarwa kuat underscore, iya gak penting sih infonya, halo? ayo rute, eh rute siapa nih? rute ini kan disitu, walaikumsalam walaikumsalam, bener banget telpon dong iya, iya arif didu tau lu akan top rot lu bukan, laksa arif didu arif didu arif didu dapet salam dari arif didu oh arif didu iya bang rute iya bang rute iya bang rute iya bang rute jangan sering-sering nelfon ke nomor ini ya sayang pulsa ger ger iya sehat ya bang rute ya besok oke iya besok ya diterusin oh besok terus ya iya 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 mau nelfon siapa lagi gak gak? udah mau dilanjutin gak nih aku lagi nyari-nyari nih oh gak nyari ini nama akun anak sekarang tuh underscore nzxxji nah dia mau nanya nih pajero bang kan bapak gua bilang mau beli rokok ya di warung madura hmm tapi kok udah 2 tahun gak pulang-pulang ya ters bapaknya ijin nih ke anaknya nih gua mau beli rokok nih ke warung madura eh 2 tahun gak pulang-pulang ini anak pernah digampar sama pelawat jangan dia lagi bingung jangan digampar di warung madura warung madura itu gak harus mesti di madura adanya tapi yang nanya kan dia jangan marahin ke gua enggak bukan gua gak marah sama lu oh iya iya gua gak malu iya iya tapi saya nganggai kan dia tau kan ntar kan ini iya bener dia denger di dengerin nih eh warung madura itu gak harus selalu adanya di pulau madura dimana biasanya dimana-mana itu warung madura itu ada ada mau dari sumatera timatera jawa kalimanto sulawesi iya iya mau di jakarta mau di papua itu ada sementara itu yang namanya warung madura tau gak lu gak tau nih karena lu belum ngomong jadi gua gak tau kalo lu kan tau ya iya jadinya gua tau selalu ngomong coba apa di timor leste aja itu barbershop orang madura ada ada dia nikah sama wanita orang timor leste terus buka barbershop disana nah gua liat instagramnya si habib habib ha iya jafar ya ibu habib jafar ya habib jafar yang disana lagi motong rambut di barbershop orang madura disana motong rambut di timor leste iya pas kebetulan ada acara disana dia gak mungkin motong rambut doa tapi namanya bukan barbershop kali ber-bar-bar-barbershop iya 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 bisa jadi bisa jadi gratulisnya tetep barbershop iya iya bener entah lu ini nih anaknya lagi bingung nih kenapa bapaknya gak pulang berarti jangan-jangan bapaknya beli kan tadi pak jaro bilang itu namanya doang warung madura bisa ada dimana aja iya nih 2 tahun gak pulang jangan-jangan bapaknya beli di warung madura yang di afrika lama 2 hari ya udah gitu udah gitu ke sonohnya naik sepeda lagi ganti betis 4 kali lu ganti aja nah sekarang dari nur alim pak kalo nikah gak ada wali bisa diganti jadi noah gak? bisa gak pak jaro menurut lu? sonetal group juga boleh iya 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 kan tergantung selera musiknya ya ini dia ngomongin band penghibur pas dia kawin kan ya maksudnya? wali maksudnya wali itu bukan grup band yang lu maksud itu band yang menghibur di acara resepsi lu ya kan? pas akat mah gak bisa ya betul tapi bisa nih diganti nih pengantinnya iya kan? pengantinnya aneh dah berikutnya dari denny.arven menurut arven pak kalo surat nikah hilang itu nikah lagi atau bikin surat lagi ya? mbah nikah lagi atau bikin surat lagi itu pilihan ya? iya atau itu bukan pilihan ya kalo suratnya hilang mah suratnya aja yang diurus kan ya? lah iya masa lu kawin lagi? lah iya lu kalo surat kematian lu hilang emang lu mati lagi anjain lu heee nih berikutnya dari Bagus BS 182 sebelum nikah skill rumah tangga apa yang saya harus kuasai? nah ini belajar dari yang udah senior nih kalo menurut pak Jaro apa nih yang harus disiapin sebelum nikah? skillnya ikuti prosedur panduan yang benar apa panduannya? naik kaki kanan turun kaki kiri kan skill kaki kan ke urusan ya kan? skill kaki dia ntar daripada pala gue pecah ya udah nanya skill lu jawab skill bagus jangan dengerin berikut dari opit hekmat biar pak tanya pak kenapa kalo bapak bapak lagi main catur? eh kenapa bapak bapak lagi main catur? itu seriusnya kayak lagi mikirnya strategi perang ya ya karena memang butuh strategi yang namanya untuk dalam bermain catur itu memang ada strategi perang disitu iya bener ya itu kan karena ada kerajaan ya ada raja ada puda dia pertanyaan dia tuh kenapa serius banget gitu ya? pak raja tergantung juga apa raja dambut apa raja dia gak nyerang dong? dia nyanyi dong sambil nyanyi namanya raja bebas aja tapi ya emang di deket rumah gue tuh ada bapak main catur tuh jalannya lama banget tuh mikirnya ditungguin lama-lama ini ketiduran taunya itu udah dua hari loh main catur ayah berikut dari Ayu Belinda A nya tiga kali ya pak ya Ayu Belinda kenapa kalo minta uang sama bapak langsung dikasih tapi kalo sama emak harus ngerayu dulu lu dulu gitu gak misalnya lagi minta bu minta duit jajan dong atau pak minta duit jajan dong ada bedanya gak? justru gua malah kebalik ya? mintanya kebalik gitu? bukan kamu ngapain kamu? enggak ya? bukan badan yang kebalik gitu oh gimana justru gua ngerayu bapak gua ngerayu ke bapak dulu? bapak dulu biar? kok kamu jadi gini sih? kata bapak iya nih gua jadi bapaknya nih kamu kok jadi gini sih? tawa sendiri gak apa gimana? stress gua pak Jaro lebih sering minta ke bapak apa ke ibu dulu? waktu minta duit jajan? ya justru emang lebih lebih kalo bapak gak? gampang Belinda nih kenapa? ya mungkin karena ibunya Belinda seperti halnya gua sendiri kepada anak perempuan juga begitu karena gua lebih royal karena kan dia minta minta seribu kasih dua ribu yang ngomel bini gua ya bener juga karena kan mungkin emak lu nih Belinda kan dapet duitnya dari bapak lu jadi dia mesti ngatur duitnya ya kan dia jor jor ngasih jajan anaknya ntar bapak lu ngomel berikutnya dari Ayu namanya aneh banget Ayu 9898 kenapa bapak ku tuh cuek banget malu nunjukin effortnya ke anak cewek eh ini kali maksudnya jaim kali ya ke anak ceweknya ya lu yang anjing jaim gua nengatin gua lagi bukan jaim jaim jadi gua lagi dah ya effort tuh usaha ini gak tau gua salah ketangkep kali cuyek banget jangan-jangan ini bapaknya jaim kali jaga sikap kalau ke anak ceweknya ya malu dong nunjukin effort bapaknya gimana gua telepon lu pak Anwar Usman ya Usman siapa bapaknya dia itu ya bontai gak mungkin ya bapak lu jaim aja kali kan gak ya itu kan karakter lu mau gimana sih iya mendingan bapak lu malu atau lu punya bapak malu-maluin ya iya kan tinggal milih aja tergantung bagaimana hubungan komunikasi dengan anak ya maaf ya kalo salah cuma pertanyaannya agak lucu sih malu nunjukin effortnya karena cewek dari bambang underscore wijanarko68 pak tau tempat buat ngelepas penat dan cicilan gak eh gimana ya ngelepas penat dan cicilan penat sama cicilan eh ngapain kebakaran nih ntar toko gua plastik nih oh tempe kan ada juga yang bukan gorengan iya kan jadi gak bisa dimakan lu bakal ya disini kan cuma disini doong buang udah bisa dimakan itu gosong ini botangan lu tempat buat ngelepas penat dan cicilan gak hahaha hahaha kalo kita tau maya hahaha kita juga hahaha sorry gua gak pernah nyicil wah serius lu pusing jadi mendingan cash jadi kita kalo ingin membeli sesuatu jangan sesuaikan dengan keinginan kita tapi kebutuhan kebutuhan oke kebutuhan itu sudah ada baru kita oh gitu dan juga ngeliat kemampuan juga nah gitu jangan memaksakan ya dikejar-kejar def collector barang lu gak lunas ditarik lagi gak ada hubungan dengan pertanyaan ini lah iya ini kan sekedar saran ini kan kita gak tau tempat buat ngelepas penat dan cicilan gak tempat tidur tidur tetap tidur ya lah iya pendat lo hilang cicilan lo masih ada hahaha ini mah pendat lo hilang lah iya tidur jadi begitu lo ditagi langsung pura-pura tidur aja udah ya kan eh bambang berikut dari nauvalazria kenapa bapak-bapak kalo ngumpul sama temannya selalu ngomongin penyakit hahaha barangan barangan ngomongin apa ya kita ngomongin hahaha gak ngomongin itu tempat makam hahaha gak semua penyakit hahaha mau dikubur dimana maksudnya hahaha hahaha iya ini emang fakta lo ini tapi ini fakta ya bener hahaha kalo temen seumuran begitu ya hahaha 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 tapi gue selalu mau ngindari hal-hal seperti ini obrolan ini gak selalu indri tau tau temen lu ngelayat aja hahaha 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 enggak nih sih gak apa-apa juga maksud kan kita kalo udah berumur kan kadang suka ada keluhan itu grup grup WA iya grup WA kan temen-temen lama kan ngumpul lagi tuh grup iya iya gak jauh dari omongan ngomongin tensi ade aja gitu iya tensi ngomongin asamurat ya berikutnya namanya berikutnya dari HNDRBA indra kali maksudnya HNDRBA pak kenapa ya semakin tua mata kita berangsur-angsur buram itu angsurannya berapa tahun ya hahaha 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 berangsur-angsur hahaha lu lu beli mata nyicil tau makanya lu beli mata dimana di optik eh kalo Pak Jaroni min apa belum plus enggak gua gak ada plus-plusan plus waktu muda yang gua ngomongin oh lu gak ada positifnya emang orangnya bukan kalo gua nih ini gua plus gua positif gua tuh paling gak gua ada positifnya lu gak ada ya plus-plus plus-plus itu waktu udah muda sekarang udah gak lagi udah udah gak mampu udah tobat ah gua kata baru mas klintanya udah gemeter lu kan hahaha baru lihat glossurnya aja lagi wuuu hahaha hahah ya siswin sumpit lu udah tau belum ihhh daripada glossolis lama sumpit aja nih sumpit nih lu taruh diatasnya lu karetin lurus terus harian hahaha bisa 3 hari hahaha 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 parah bulan 8 berikutnya dari deva satriala lecengnya 3 juga pak apa bener kalo mandi pasti perut duluan yang disabunin hahaha 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 gak gua gak pernah ngeh ya hahaha bagian mana ya kalo gua sih biji yang gua ini hahaha hahah hahah gua bini gua kadang-kadang suka protes pah mandi tuh lama bener katanya iya iya gua di kamar mandi itu memang kurang suka lama-lama tapi kan gua apa ya istilahnya kalo orang mau nikah tuh apa namanya tahapan-tahapan itu ah iya iya terus yang mana tahapan mananya bca 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 yang mau lu tanya tahapan-tahapnya nih kayak gini istilahnya ah prosesi ah prosesi ngapa jadi iya prosesi berak dulu oh kalo masuk kamar mandi nih ritualnya ya biasanya ada ritualnya boker boker terus lagi boker ya ah kenapa orang boker karena hobi sambil ngerokok ayo coba hal ngapain gak iya lo lu lu pernah emang temen lu cerita tau lu gitu lu boker sambil nyuci motor hahaha hahaha nyari yang simpel-simpel aja pak jaro mungkin ngerokok baca hp iya kan baca koran nyuci motor iya hahaha susah kan boker nyuci motor terus ada yang ngantriin lagi motor saya udah belum paham hahaha saya cebok juga belum hahaha iya gak iya kan ngerokok iya gue kadang ngerokok iya iya lu sekelar bukannya wangi tuh motor paham salah hahaha iya ah cebok terus gue selalu keramas tuh enggak nih lu gak lu siram nih hahaha ya kan boker tadi lu cebok dong berarti masih disini lu ngeliatin lu mandi dong hahaha siram 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 dong jorok banget sih lu hahaha sumpah lu tiup aja eh jangan terus mandi abis itu ini rokok masih nyala nih hah enggak rokok udah mati kan lu gak bilang ada asbah gue sediain kamar mandi iya iya bilang dong matiin rokok iya gak perlu kasih tau masa lu terus abis misalnya abis BL lu gak garuk biji gak lu tanyain juga begitu lah eh sisi kapan biji bisa digaruk dicubit tau kalo gatel dah lah lah biji gatel dicubit emang kalo emang bisa digaruk eh bukan kalo digaruk kan naik nah coba deh kalo lo gatel lu garuk naik gini bijinya kan gini set set iya yang gatel kan kulitnya bukan bijinya jadi kulit yang diginiin biji menggelinjang gitu iya eh orang yang gatel apa ya selama ini orang salah aduh biji gua gatel bukan biji lu yang gatel kulit biji lu iya apa ya jibur terus ngambil sabun nih kosok-kosok iya kemana ya abis perut baru kebawahnya iya lu abis perut baru kecerutu iya badan ketek leher punggung terus baru kaki baru kaki ya kaki iya iya abis itu baru kuping lagi ini kenapa emangnya mas gue emang ada sebuah keharusan bagian tubuh mana duluan yang disabun gak kan ya iya bener perut iya selalu perut selalu perut emang lu ngintipin semua orang mandi lu iya gua ngecek juga dong iya gini tuh kan perut kan gak mungkin enggak bener hasil dari lembaga survei seperti ini perut ya paling banyak ya iya berikut itu dari di Dave17 saran kalo kado ultah yang bikin bapak seneng dong wah ini mah susah mesti tau bokapnya dia dulu dong ya iya lagi pengen apa lagi pengen apa tiap orang kan beda iya lu tanyain aja kalo lu lu pernah ngaduin bokap gak apaan ya perek pernah gak diminta kalau gue sendiri gak mau di ulang tahunin anak gue aja paling yang inget yang inget misalnya gue misalnya fan arsenal dibeliin gue jesse arsenal lu kalo ulang tahun apa sih niup obor ya kan tadi lu bilang gak biasa tradisi ulang tahun jadi jangan-jangan orang modern kan kue tart lilin-lilin lu jangan-jangan berongsong nangka sama obor gitu lu 3 hari baru mati itu juga karena minyaknya habis hilang minyak gue tiupin ya jangan seneng gitu dong iya ngamuk iya 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 yaudah jadi lihat apa lu perhatikan aja bapak lu lagi seneng apa ya karena kami kan gak tau gitu cari hobinya dia apa gitu berikut dari arkan.ncl dimana rumah indah pak udah bosan menunggu indah pada waktunya eh gimana dimana rumah indah pak udah bosan menunggu indah pada waktunya ini kan istilah ya semua akan indah pada waktu kenapa lu bau mulut lu *** apa ah gampang di jawa klik ikannya apa dimana rumah indah pak udah bosen nunggu indah pada waktunya iya iya kan masih ada mawar mati iya iya juga dimana rumah indah pak udah bosen nunggu kalau mau tau rumah indah dimana ke disduk capil lu sana lu banyak lu indah lu cari tuh alamannya ada dari keke underscore 666 tebak tebakan nih ikan ikan apa ayo ini ngobrol biasa aja tensi udah tinggi dia tebak tebakan apa ngajak pergi sih ikan ikan apa ayo ayo cari tau baru-baru jadi keke kalau udah menemukan jawabannya kirim ke sini lagi ya ikan ikan apa hayo dari Fanny pengturunan underscore namanya lucu banget untuk tetap kuat menjalani kerasnya hidup tanpa ayah gimana pak tetap kuat menjalani kerasnya hidup tanpa ayah gimana pak ini harus ditelaas perkata perkataan untuk 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 itu adalah buat ya tetap tetap itu stabil ya konsisten kuat jago-jaro kuat ya ya menjalani nah ini anaknya si Ahmad Dhani Jalani ini anaknya Ahmad Dhani ya Jalani oke terus kerasnya kerasnya ini mungkin monyet keras jambak S2 jambak keras jadi monyet banyak hidup itu adalah hidrogen yang up yang naik hidup hidrogen menguap betul oh ya Allah terus-terus tanpa tanpa ini laki-laki tanpa kalau tan kalau cewek tanbu tanpa ini tampol nggak boleh juga terus ayah 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 itu figur seorang kepala keluarga gimana jadi ini ada dua nih gue mesti jawab nih apa tadi yaudah pokoknya gitu maksudnya diterima dulu kalaupun ayah lu udah nggak ada udah ninggal iya iya lu paket yang tadi iya bener juga COD kali jadi kalau lu denial lu ngelawan bau-bau kamu udah nggak ada ya nggak akan selesai terima dulu yakin diri lu mampu udah gitu aja karena nggak ada siapapun yang akan memastikan siapapun mampu selain dirinya sendiri jadi jadi jalanin aja gitu ya udah nih gimana sepatu lu bentar ini sepatu belum begitu selesai gue kabarin ya biar jadi ya makasih buat semuanya yang udah nonton makasih ya Pak Jarwo iya makasih apaan udah dateng kan oh iya 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 kan jadi ilang untuk gua lu sukses ya iya amin lu juga Pak Jarwo sehat-sehat terus amin makanya ini nih gue tawarin kalau ada yang kepikiran mengundang siapa tulis di kolom komentar dan tolong juga di like di share subscribe juga ya share sebanyak-banyak video ini sampai ketemu minggu depan makasih abone karenalee b b b Terima kasih.